Hai guys, lautan menyimpan banyak misteri, ilmuwan menemukan berbagai benda aneh di dalam sana, mulai dari harta karun sampai tempat diduga Atlantis. Lautan bukan hanya menyimpan ikan, ada banyak benda-benda misterius di dalam lautan yang jadi penelitian para ilmuwan, mulai dari ahli biologi sampai arkeologi. Ada benda-benda aneh yang sengaja ditaruh oleh manusia, sebagian lagi adalah benda-benda misterius yang belum dipahami secara ilmiah. Inilah aneka benda aneh dan misterius di dasar lautan yang pernah ditemukan. Armada Hantu Coklegon Di bawah lautan bening di Coklegon, Mikronesia, Samudera Pasifik, ada kuburan kapal terbesar di dunia. Ini adalah bekas armada perang Jepang di zaman Perang Dunia Kedua. Armada ini dihancurkan dalam operasi Hailstone, di mana pasukan sekutu membombardir armada ini selama dua hari berturut-turut. Sekarang tempat ini menjadi destinasi wisata selam reruntuhan Perang Dunia Kedua. Ada banyak pesawat, tank, kapal perang, dan peralatan militer lainnya yang sudah ditumbuhi terumbu karang di sini. Kota Hilang Teluk Kambay di India Teluk Kambay, 36 meter di bawah laut India Barat, ditemukan situs arkeologi yang mengagetkan para ilmuwan. Diduga ini adalah kota tertua di dunia. Kota Hilang Teluk Kambay ditemukan tidak sengaja tahun 2001 oleh tim Aseonografer National Institute of Ocean Technology India. Menurut BBC, sisa-sisa kota ini diduga berumur 5.000 tahun. Penelitian masih berlangsung di kota ini hingga sekarang. Jalan Bimini Bahamas Selama ekspedisi menyelam di lepas pantai pulau Bimini pada akhir 1968, tiga orang penyelam menemukan sesuatu yang tidak biasa di dasar laut. Yakni struktur berbentuk trotoar yang terbuat dari batu bulat dengan panjang lebih dari setengah mil. Ketepatan formasi peletakan batu ini membuktikan jika trotoar ini bukan terjadi karena alami, melainkan buatan manusia. Struktur ini diakini sudah berusia lebih dari 2.000 tahun. Banyak pendapat mengenai trotoar ini. Ada yang mengatakan jika ini adalah bagian dari candi. Ada yang mengatakan itu merupakan jejak sebuah beradaban yang hilang di masa lalu dan lainnya. Ancient City of Heraklane 1.200 tahun yang lalu, kota Heraklane yang merupakan kota pelabuhan terbesar pada zaman Mesir kuno ini menghilang di bawah laut Mediterania. Tak ada yang berani mencari kota ini. Bahkan sampai dianggap hanya sebuah legenda. Sebab hanya beberapa tek kuno yang menyebutkan tentang kota ini. Sampai kemudian Frank Goddio, seorang arkeolog Perancis yang sedang mencari kapal perang abad ke-18, menemukan sebuah patung besar di lautan. Mengetahui hal itu, beberapa orang menyelam lebih dalam lagi dan menemukan 64 kapal yang terkubur di dasar laut. Patung setinggi 5 meter, naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Mesir kuno, dan masih banyak lagi. Diakini jika pulau ini terendam akibat permukaan laut yang naik dan bencana besar. Doggerland Atlantis Selama zaman es, Eropa terhubung dengan Inggris. Namun kemudian air laut mengalami kenaikan, dan ada satu pulau yang menjadi penghubung kedua tempat ini menghilang. Pulau itu adalah Doggerland. Penyelidikan ini dilakukan saat ada sebuah tanduk berduri yang tak sengaja terseret kapal kargo pada 1931. Setelah itu beberapa penemuan lain bermunculan. Di antaranya adalah sisa-sisa memot dan singa. The Baltic Sea Anomaly Anomaly laut Baltic ini merupakan formasi batu yang melingkar dan panjang mencapai 60 meter dan ditemukan di kedalaman 90 meter di laut Baltic. Struktur ini seperti sebuah tangga dengan lubang hitam bulat yang mengarah langsung ke dalam struktur. Ada banyak pendapat mengenai penemuan ini. Ada yang mengatakan formasi ini berasal dari kapal selam Jerman, senjata yang rusak dari kapal perang kuno, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa penemuan paling aneh dan ada yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Bagaimana menurutmu? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.